Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 10 Yang beranggudakan Ika Nurululandari Govin Yusuf Rasetio Dan Muhammad Hanika Akbar Syah Disini kami akan menerangkan Lingkah laku terpuji Dan jujur menurut hadis Hadis yang terjemah mengenai Jujur Yang pertama Hadis tentang kejujuran Membawa kebaikan Riwayat Bukhari dan Muslim Artinya Hendaknya kamu selalu jujur Karena kejujuran itu akan Membawa kepada kebaikan Dan kebaikan itu akan Membawa ke dalam surga Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Isi kandungan dari hadis tersebut Bahwa hendaklah kalian selalu berlaku jujur Karena kejujuran membawa kepada kebaikan Dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga Orang yang jujur mendapat pertolongan Allah Rasulullah SAW bersabda Al-Nabi Hurayat Bukhari dan Muslim mendapat pertolongan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersyap dua orang yang jujur mendapat pertolongan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersyapta anabi hurai rata radiyallahu an alin nabi sallallahu alaihi wa sallam kola man ahada ambala dua orang yang jujur mendapat pertolongan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersyapta anabi hurai rata radiyallahu an alin nabi sallallahu alaihi wa sallam kola man ahada ambalan nasi yuridu adha 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 allahu anhu wa man ahada yuridu isla fuha asla fahu wa wahu Bukhari wa wa ibn Majah wa Ngoi Rahuma artinya Abu Hurairah radiyallahu an berkata bahwa Rasulullah bersabda barang siapa yang menggunakan harta orang lain untuk berdagang dan ia ingin mengembalikannya maka Allah akan membantu mengembalikannya dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk merusaknya maka Allah pun akan merusaknya hadis riwayat Bukhari ibn Majah dan selainnya dalam kehidupan bermasyarakat ada sebagian orang yang suka meminjam uang atau barang kepada orang lain untuk digunakan sebagai penunjang usahanya hal itu dibolehkan dalam Islam dan Allah s.w.t akan menolong mereka ke dalam kebaikan yang berniat untuk menggunakannya sebagai penunjang usahanya sedangkan jika berniat untuk hal yang tidak baik maka Allah tidak akan menolong mereka 3. Orang yang tidak jujur termasuk golongan munafiq tanda orang munafiq itu ada tiga jika berkata dia berdusta jika berjanji dia mengengkari dan jika diberi amlah dia berkhianat hadis riwayat Bukhari dan muslim dari Abu Hurairah menepati janji adalah sebagian dari iman barang siapa yang tidak menjaga perjanjiannya maka tidak ada agama baginya maka seperti itu pula ingkat janji termasuk tanda kemunafikan dan bukti atas adanya makar yang jelek serta rusaknya hati definisi jujur kejujuran dapat diartikan dengan menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada baik dalam perkataan, perbuatan, tulisan, ataupun isyarat dalam arti meliputi seluruh aktivitas sebagian muslim dimulai dari niat sampai kepada pelaksanaannya dalam kamus umum bahasa Indonesia kata asid artinya dengan makna jujur yaitu ketulusan hati atau kelurusan hati zulma izanat akhlak mulia bagi para pemimpin macam-macam tingkah laku terpuji macam-macam tingkah laku terpuji akhlak yang terpuji berarti sifat-sifat atau tingkah laku yang sesuai dengan teropan norma atau jalan Islam ada pun akhlak yang terpuji sebagai berikut 1. Tawbad 2. Amar Ma'ruf Nahim Muqar 3. Syukur 4. Tawakal 5. Syabar 6. Kona'ah 7. Tawaduk kesimpulan jujur adalah menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada baik dalam perkataan, perbuatan, tulisan, ataupun isyarat dalam arti meliputi seluruh aktivitas sebagian muslim kesimpulan jujur adalah menyampaikan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan yang ada baik dalam perkataan, perbuatan, tulisan, ataupun isyarat dalam arti meliputi seluruh aktivitas sebagian muslim dimulai dari niat sampai kepada pelaksanaannya serta ada pun macam-macam perilaku terpuji adalah 1. Tawbad 2. Amar Ma'ruf Nahim Muqar 3. Bersyukur 4. Tawakal 5. Syabar 6. Kona'ah 7. Tawaduk sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada salah kata terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh